Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Apa kabar semua teman-teman pada pagi hari ini atau siang atau sore saat teman-teman menyaksikan channel youtube ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Kali ini kita akan berbagi tips kesehatan, tips unik lainnya Kali ini kita akan berbagi 4 tips teman-teman Tips yang pertama adalah seperti ini Tips mengeluarkan anak kunci yang patah dari dalam lubang kunci Kadang-kadang saat kita sedang membuka pintu atau sedang membuka berangkas atau membuka lemari Pasti kita tidak sengaja mematahkan anak kunci seperti ini Seperti gambar di samping ini, jadi anak kuncinya itu patah Terlalu kuat saat membuka gitu kan Nah, ada beberapa tips teman-teman yang bisa saya share pada hari ini Kalau kita mengalami hal seperti ini Anak kunci yang patah Apabila masih keluar, masih ada patahannya itu masih keluar teman-teman Teman-teman bisa menggunakan pinset ya Atau pinset ya atau capitan itu Terus yang kedua teman-teman Misalnya sudah terlalu dalam Anak kuncinya berada di dalam Teman-teman bisa menggunakan seperti ini teman-teman Teman-teman, yaitu oleskan super glue Super glue itu ada beberapa merk itu Alteco ya Atau banyak-banyak merk lain-lainnya Kalau itu dioleskan pada ujung yang masih di luar Kan ada yang patahannya itu ada yang di luar Ada yang di dalam kan Yang di luar itu dikasih power glue diolesk gitu kan teman-teman Terus masukkan Nah dimasukkan dan tekan selama beberapa saat Sampai itu beberapa nempel Ya terus kurang lebih satu menit Tepat dua menit gitu kan Jadi yang sudah nempel lagi itu Yang ujungnya tadi yang patahannya itu Terus tarik pelan-pelan Ya Dan nanti akan keluar teman-teman Ya Terakhirnya menisih Oke Itu yang pertama Kita berbagi tips Meluarkan anak kunci yang patah Dari dalam lubang kunci Kita Tips yang kedua Yaitu adalah Memutar lepas Bola lampu yang pecah dari soketnya Gambarnya bisa kita lihat disini Jadi teman-teman tahu bola lampu ya Bola lampu Bolam Imbisinya ada di atas Itu lampu itu kadang Bolanya itu pecah Tapi itu masih soketnya yang Bonggolnya ya Kalau orang bilang Itu yang di ujungnya itu masih nempel Caranya adalah gimana teman-teman Tipsnya Teman-teman Kalau pertama adalah Pastikan aliran listriknya itu mati dulu Terus kemudian Teman-teman tancapkan Tontonan sabun Ke sisi Pecahan yang paceng Ya Jadi Ditancapkan gitu kan Terus Teman-teman coba memutar Oke gitu ya teman-teman Jadi itu bisa menjadi tips Yang kedua Yaitu Memutar lepas bola lampu yang pecah dari soketnya Kita next Tips yang ketiga Tips yang ketiga adalah Tips melepaskan skrup yang macet Ya ini gambarnya teman-teman Jadi Kadang Kita saat membuka skrup Itu kita mengalami hal seperti ini Yaitu Skrupnya menjadi tidak bisa diputar Karena macet gitu kan Ada beberapa tips yang bisa kita coba Yang pertamanya adalah Teman-teman itu dengan memanasi skrup tadi ya Dengan solder Ya atau solder atau pemanasnya Buat ini Mematri gitu kan Dipanasi dulu skrupnya Ditempelkan gitu sampai panas Terus setelah panas Terus setelah panas Coba Dalam satu menit dua menit Coba putar dengan obeng lagi Nah Pasti deh berhasil Oke itu tip yang ketiga teman-teman Yaitu melepaskan skrup yang macet Terus kita Yang keempat ya Tips yang keempat adalah Tips agar paku tidak memecahkan kayu Ketika dipakukannya Ya maksudnya gini teman-teman Jadi teman-teman sedang memaku sebuah kayu Tetapi kayunya itu terlalu tipis ya Saat kita pakukan itu ada kemungkinan pakunya itu gak masuk sempurna Malah memecahkan kayunya itu Gambarnya seperti digambar di samping ini Ada tipnya teman-teman Agar tidak memecahkan Yang yaitu dengan Teman-teman silahkan menumpulkan dulu Ujung runcing dari paku itu ya Jadi jangan sampai terlalu runcing ya Terlalu runcing itu bisa membuat pecah kayu Sampai digambar di sini Di samping teman-teman Sama-sama bambu Apa kayunya Tapi yang satu akhirnya memecahkan Yang satunya enggak ya Jadi yang enggak itu karena ditumpulkan ujungnya Itu teman-teman tips yang keempat Kita lanjut tips berikutnya teman-teman Yaitu saat kita sedang berpergian Misalnya kita ke naik gunung gitu teman-teman ya Jadi teman-teman Yaitu tips Membuat kayu bakar Teman-teman Bisa membuat kayu bakar ini Dengan membuat gelondongan dari koran bekas Koran bekas itu digulung-gulung Sampai banyak sampai tebal Dan itu bisa disimpan di ransel Itu bisa menjadi alternatif kayu bakar Untuk perapian Next kita yang kelima Berikutnya Mau yang ke enam ya Yaitu tips Membersihkan tumpahan oli Di garasi Ataupun di Mana saja Jadi teman-teman Misalnya kita sedang Di rumah Ada kendaraan yang Cocor olinya gitu kan Teman-teman bisa Menutupi oli tersebut Dengan pasir Secukupnya Biarkan satu dua hari Barulah disapu bersih Ya Itu teman-teman Tips Dan ini Kita lanjut ke Tips berikutnya Itu tips menjaga mata kail Agar tidak berkara Mungkin teman-teman Ada yang sering memancing ya Teman-teman Biar mata kail Dari pancing itu Tidak berkarat Teman-teman bisa Menancapkan mata kail Itu pada gabus Ya Tau gabus ya Lalu direndam pada Baking Sudah Oke Demikian tips Kali ini Kita berjumpa Di video-video berikutnya Kail Tunggu Tunggu Terima kasih Ambas